Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Inilah detik-detik penyergapan residivis pengedar sabu-sabu dengan modus ranjau. Oleh petugas Satuan Reserse Narkoba, Satreskoba Polres Ngawi di pinggir Jalan Raya Ngawi, tepatnya masuk desa Tempura, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tampak pelaku yang mengendarai sepeda botol hanya bisa pasrah saat dilakukan penggeledahan oleh petugas. Paketan sabu seberat 7,6 gram yang disembunyikan oleh pelaku di dalam jaket ditemukan petugas. Pelaku adalah Suwito, 34 tahun asal warga desa Banaran, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Kepada petugas pelaku mengaku, barang tersebut hendak dipasang dengan sistem ranjau di pinggir jalan. Tujuannya tak lain agar penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sabu yang diletakkan di tempat yang telah disepakati setelah uang ditransfer. Saat ditanya asal barang haram tersebut, pelaku hanya menjawab dari Madiun. Tak belak penangkapan seorang residivis pengedar narkotika, jenis sabu di pinggir jalan itu mengejutkan para pengguna jalan yang melintas. Warga yang awalnya mengira terjadi kecelakaan tidak berani mendekat setelah mengetahui petugas menangkap pengedar sabu-sabu. Kita telah berhasil mengamankan SW alias gondrom di Jalan Raya Ngawi, ya ini di daerah Kecamatan Paron. Kita amankan juga kendaraannya. Barang bukti narkotika seberat 7,6 gram yang kita amankan. Kita menerapkan pasal terhadap tersangka SW ini adalah pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya ini menjadi perantara dalam jual-beli narkotika. Modus dia menjual itu gimana caranya? Jadi SW ini mengantarkan barang dan mendapatkan sejumlah uang daripada hasil pengantaran tersebut. Pasang ranjo gitu kemarinan? Betul, betul sekali. Jadi dia akan mempersiapkan itu, tapi kita lebih dahulu untuk mengamankannya. Petugas juga menggeledah sepeda motor milik pelaku. Oleh petugas, berikut barang bukti sabu seberat 7,6 gram langsung dibawa ke kantor Satres Koba Polres Ngawi untuk dilakukan pengembangan. Petugas juga menyita sepeda motor milik pelaku yang digunakan sebagai alat untuk memasang ranjau narkotika jenis sabu sebagai barang bukti. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Terima kasih telah menonton!